Terdakwa Richard Eliezer alias Baradae meragukan keterangan ahli balistik. Hal tersebut disampaikan setelah ia mendengar keterangan ahli dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Rabu kemarin. Menurut Eliezer, ia melihat ada banyak kejanggalan dari hasil yang disampaikan ahli balistik yang salah satunya terkait dengan selongsong peluru. Dan untuk ahli balistik yang mulia, saya agak meragukan yang mulia karena banyak kejanggalan-kejanggalan dari hasil dari ahli tadi berupa yang contohnya salah satu dari selongsong peluru yang mulia beserta amunisi yang bisa diidentifikasi yang mulia. Terima kasih. Sebelumnya, tim pengacara atau penasehat hukum Richard juga menyaksikan kesaksian ahli balistik Arief Sumirat yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Sebab, ahli tersebut mendapatkan barang bukti dari penyidik Polres Jakarta Selatan dan tidak datang ke TKP secara langsung pada 8 Juli 2022 lalu. Di sisi lain, dalam kesaksiannya, Arief menyebut bahwa tidak ada barang bukti lainnya yang ia terima selain senjata api jenis HS9 dan Glock 17 Austria. Selain itu, Arief juga menyatakan ada satu peluru yang bersarang di punggung korban dari senjata api jenis Glock 17 tersebut.